Halo, di video ini aku mau bikin bolu marmer Langkah pertama kita buat pengolas loyangnya Siapkan 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak Aduk-aduk sampai tercampur rata Selanjutnya siapkan loyang, ini diameternya 20 cm dan tingginya 7 cm Oleskan sampai merata Setelah teroles semua, kemudian ini kita sisihkan dulu Kemudian kita lelehkan margarin Siapkan 3 per 4 bungkus margarin atau 150 gram Lalu letakkan di atas air panas mendidih Aduk-aduk agar lebih mudah meleleh Ini sudah meleleh semua, kemudian kita sisihkan dulu dan biarkan dingin Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 4 butir telur yang suhu ruang Kemudian siapkan 3 per 4 gelas gula pasir atau setara dengan 150 gram Tuangkan ke dalam mangkuk Kemudian 1 sendok teh SP Bisa diganti ovalet atau TBM 1 per 4 sendok teh vanili bubuk Kemudian ini kita mixer Gunakan kecepatan rendah dulu Lalu naikkan secara bertahap sampai kecepatan paling tinggi Mixer selama 5-7 menit Setelah 5-7 menit Adonannya sudah mengembang Berwarna putih pucat dan kental Sampai seperti ini sudah cukup Kemudian matikan mixernya Lalu siapkan 1 gelas penuh Ditambah setengah gelas tepung terigu protein sedang Aku pakai tepung segitiga biru Ini setara dengan 160 gram Tuangkan ke dalam mangkuk Sambil diayak ya Agar tepungnya tidak bergerindil Lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Ini setara dengan 15 gram Kemudian ayak Lalu mixer kembali Tapi sebelumnya diaduk-aduk dulu sebentar Agar tepungnya tidak berhamburan Mixer dengan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja Asal tercampur rata Ini sudah tercampur Kemudian matikan mixernya Lalu masukkan margarin yang sudah kita lelehkan Ini sudah suhu ruang ya Kemudian mixer kembali Kemudian mixer kembali Gunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja Asal tercampur rata Sampai seperti ini sudah cukup Kemudian matikan mixernya Lanjut aduk dengan spatula Yang di pinggir-pinggir kita tengahin dulu Aduk dengan cara aduk lipat Untuk memastikan semua bahan tercampur rata Dan untuk memastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah Karena kalau masih ada margarin yang mengendap Nanti bolunya bisa bantat ya Ini sudah tercampur rata Seperti ini ya kekentalan adonannya Kemudian ambil mangkuk Masukkan 2 sendok makan coklat bubuk Ini aku pakai coklat hitam Karena stok coklatnya habis Lalu tambahkan 4 sendok makan air panas Aduk-aduk sampai membentuk pasta Sampai seperti ini ya Kemudian masukkan adonan sebanyak 1.3 bagian Ini dikira-kira saja ya Aduk-aduk sampai tercampur rata Ini sudah tercampur rata ya Kemudian tuang adonan ke dalam loyang Pertama tuangkan adonan putih ke dalam loyang Tuangkan sebanyak setengah bagian Kemudian tuangkan adonan coklat Sebanyak setengah bagian juga Selanjutnya tuangkan adonan putih Ini kita tuangkan semuanya Lalu ini kita ratakan permukaannya Terakhir masukkan adonan yang coklat Tuangkan semuanya Kemudian gunakan ujung sendok untuk membentuk pola Putar-putar seperti ini Sudah cukup ya Dan ini siap untuk dipanggang Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit Sampai suhunya stabil Kemudian masukkan loyangnya Panggang dengan suhu 180 derajat celsius Gunakan api atas bawah Waktunya kira-kira 40 menit Untuk oven tangkring gunakan api sedang Panggang selama 40-50 menit Atau sampai matang Sesuaikan dengan oven masing-masing ya Setelah 40 menit dipanggang Kita cek kematangannya Tusuk menggunakan tusuk sate Jika tusuknya bersih Tandanya sudah matang Kemudian angkat Ini bolunya bisa langsung kita keluarkan dari loyang Seperti ini ya hasilnya Kita biarkan dingin dulu Baru dipotong-potong Setelah bolunya dingin Bisa dipotong-potong Sesuai selera Seperti ini ya Motif dalamnya Dari satu resep ini Menghasilkan 20-24 potong Kita lihat teksturnya Ini bolunya sangat lembut Rasanya juga enak Cocok dijadikan ide jualan Bisa juga untuk sajian di rumah Selamat mencoba ya Sampai jumpa di video berikutnya Halo Di video ini Aku mau bikin bolu marmer Dalam resep ini Aku pakai takaran gelas Jadi tidak perlu pakai timbangan ya Langkah pertama Kita bikin karlohometnya dulu Siapkan 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin Dan 1 sendok makan minyak Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Lalu siapkan loyang bulat Ukuran 22 cm Oleskan karlohometnya Oleskan karloh sampai merata Setelah rata Kemudian sisihkan dulu Selanjutnya Siapkan air panas mendidih Letakkan mangkuk di atasnya Kemudian Masukkan margarin Sebanyak 1 bungkus Atau 200 gram Ini kita lelehkan Sambil diaduk-aduk dengan spatula Setelah margarin Setelah margarinnya meleleh semua Ini kita sisihkan dulu Dan biarkan dingin Langkah selanjutnya Siapkan mangkuk Masukkan 5 butir telur Yang suhu ruang 1 gelas penuh Gula pasir Ini setara dengan 200 gram 1 sendok teh SP Bisa juga pakai ovalet Setengah sendok teh vanili cair Kalau pakai vanili bubuk Gunakan 1.4 sendok teh saja Kemudian mixer Gunakan kecepatan rendah dulu Lalu naikkan secara bertahap Sampai kecepatan paling tinggi Untuk waktunya Kira-kira 5-7 menit Setelah 5-7 menit Adonan mengembang dan kental Ini sudah cukup Kemudian matikan mixernya Lalu siapkan 2 gelas Tapi tidak terlalu penuh Tepung terigu protein sedang Aku pakai tepung segitiga biru Ini setara dengan 200 gram Sambil diayak ya Agar tepungnya tidak bergerindil Lalu masukkan 2 sendok makan Susu bubuk Atau setara dengan 15 gram Kemudian mixer kembali Tapi sebelumnya diaduk-aduk dulu sebentar Agar tepungnya tidak berhamburan Mixer dengan kecepatan paling rendah Asal rata aja Selanjutnya Masukkan margarin leleh Yang sudah suhu ruang Lalu mixer kembali Dengan kecepatan paling rendah Asal rata aja Ini sudah cukup Kemudian matikan mixernya Lanjut aduk dengan spatula Dengan sistem aduk balik Untuk memastikan semua bahan tercampur rata Dan untuk memastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah Karena kalau masih ada margarin yang mengendap di bawah Nanti bolunya bisa bantat Seperti ini ya konsistensi adonannya Lalu siapkan mangkuk Masukkan 2 sendok makan coklat bubuk Atau 15 gram Beri air hangat kira-kira 4 sendok makan Ini kita aduk sampai membentuk pasta Lalu tuangkan adonan Sebanyak seperempat bagian Aduk-aduk sampai tercampur Kemudian ambil loyang Tuangkan adonan putih dan coklat Secara berselang-seling Pertama Tuangkan adonan putihnya dulu Lalu adonan coklat Kemudian adonan putih lagi Tuangkan berselang-seling Sampai kedua adonan habis Di bagian atas Aku buat motis Dengan tusuk sate Kemudian hentakan beberapa kali Untuk mengeluarkan gelombung udara Yang ada di dalam Dan ini siap untuk dipanggang Sebelumnya Udah aku panaskan oven Selama kurang lebih 10 menit Sampai suhunya stabil Lalu masukkan loyang Panggang dengan suhu 180 derajat celcius Gunakan api atas bawah Untuk waktunya Kira-kira 40 sampai 50 menit Untuk oven tangkring Gunakan api sedang Waktunya kira-kira 40 sampai 50 menit Atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya Setelah 40 sampai 50 menit Kita cek kematangannya Tusuk menggunakan tusuk sate Jika bersih Tandanya sudah matang Kemudian angkat Hentakan loyang Agar permukaannya tidak turun Ini bisa langsung kita keluarkan Lalu biarkan dingin dulu Setelah dingin Bisa kita potong-potong Sesuai selera Mau aku cobain Ini teksturnya lembut Aroma coklatnya sangat wangi Selamat mencoba ya Sampai jumpa di video berikutnya Halo, di video ini Aku mau bikin bolu marmer Resep ini menghasilkan bolu ukuran jumbo Jadi cocok untuk hampers Atau hantaran lebaran Langkah pertama Kita buat karlohometnya dulu Siapkan 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin Dan 1 sendok makan minyak Aduk sampai tercampur rata Kemudian siapkan loyang bulat Diameter 24 cm Oleskan karloh sampai merata Setelah rata Ini kita sisihkan dulu Kemudian siapkan air panas mendidih Letakkan mangkuk di atasnya Masukkan 1 bungkus margarin Kemudian tambahkan 1.4 bungkus margarin Kalau ditimbang sebanyak 250 gram Aduk-aduk dengan spatula Sampai margarinnya meleleh Setelah meleleh semua Ini kita sisihkan dan biarkan dingin Selanjutnya siapkan wadah yang cukup besar Masukkan 6 putir telur yang suhu ruang Kemudian siapkan 1 gelas munjung gula pasir Ini setara dengan 220 gram Tuang ke dalam mangkuk 1,5 sendok teh SP Bisa juga pakai ovalet Setengah sendok teh vanili cair Kalau pakai vanili bubuk Gunakan 1,4 sendok teh saja Kemudian mixer Gunakan kecepatan rendah dulu Lalu naikkan secara bertahap Sampai kecepatan paling tinggi Untuk waktunya Kira-kira 5-7 menit Setelah 5-7 menit Adonan mengembang dan kental Ini sudah cukup Kemudian matikan mixernya Lalu siapkan 2 gelas munjung Seperti ini Tepung terigu protein sedang Aku pakai tepung segitiga biru Kalau ditimbang sebanyak 250 gram Kita masukkan tepungnya Secara bertahap Masukkan 1 gelas dulu Sambil diayak ya Agar tepungnya tidak bergerindil Kemudian mixer kembali Tapi sebelumnya Diaduk-aduk dulu sebentar Agar tepungnya tidak berhamburan Mixer dengan kecepatan paling rendah Asal rata saja Kemudian masukkan sisa tepungnya Ayak Lalu masukkan 3 sendok makan Susu bubuk Ini setara dengan 20 gram 1 sendok teh baking powder Lalu kita ayak Aduk-aduk sebentar Kemudian mixer kembali Dengan kecepatan paling rendah Sebentar saja Asal rata Selanjutnya Masukkan margarin leleh Yang sudah suhu ruang Lalu mixer kembali Dengan kecepatan paling rendah Asal rata saja Ini sudah cukup Kemudian matikan mixernya Lanjut aduk dengan spatula Dengan sistem aduk balik Untuk memastikan semua bahan tercampur rata Dan untuk memastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah Karena kalau masih ada margarin yang mengendap di bawah Nanti bolunya bisa bantat Seperti ini ya konsistensi adonannya Lalu siapkan mangkuk Masukkan 3 sendok makan coklat bubuk Ini setara dengan 20 gram Beri air hangat kira-kira 4 sendok makan Ini kita aduk Sampai membentuk pasta Lalu tuangkan adonan Sebanyak 1,4 bagian Aduk-aduk sampai tercampur Kemudian ambil loyang Tuangkan adonan putih dan coklat Secara berselang-seling Pertama tuangkan adonan putihnya dulu Lalu adonan coklat Kemudian adonan putih lagi Lalu adonan coklat Sisakan sedikit untuk topping Kemudian tuangkan sisa adonan putih Sampai habis Lalu buat motif marmer Dengan tusuk sate Kita putar-putar seperti ini Terakhir tuangkan sisa adonan coklat Di bagian atas Aku buat motif Dengan tusuk sate Dan ini siap untuk dipanggang Sebelumnya udah aku panaskan oven Selama kurang lebih 10 menit Sampai suhunya stabil Lalu masukkan loyang Panggang dengan suhu 180 derajat celsius Gunakan api atas bawah Selama kurang lebih 50 menit Untuk oven tangkring Gunakan api sedang Panggang selama kurang lebih 50 menit Atau sampai matang Sesuaikan dengan oven masing-masing ya Setelah 40 menit dipanggang Permukaan atasnya berwarna kecoklatan Dan kering Lalu matikan api atasnya Lanjut panggang dengan api bawah saja Sampai matang Setelah dipanggang 50 menit Kita cek kematangannya Tusuk menggunakan tusuk sate Jika bersih Tandanya sudah matang Kemudian angkat Hentakan loyang Agar permukaannya tidak turun Ini bisa langsung kita keluarkan Lalu biarkan dingin dulu Kalau mau dipakai untuk hantaran Atau dijual Bisa dikemas dengan box atau mica Seperti ini tampilannya Kita lihat dalamnya Ini bisa kita potong-potong Sesuai selera Mau aku cobain Ini teksturnya lembut Aroma coklatnya sangat wangi Selamat mencoba ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya